Intro Ngoli jumpa kita malam ini pemirsa Hakim Pengadilan Negeri Martapura akhirnya menyatakan camat alu-alu Saifullah Effendi terbukti bersalah dan dicatui hukuman 1 bulan penjara dengan masa percobaan 2 bulan plus denda 1 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura diketuai Nor Irwandi menjatuhkan putusan 1 bulan penjara dengan masa percobaan 2 bulan denda 1 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Martapura belum lama tadi Terdakwa dinilai bersalah melanggar Pasal 188 Yungto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu No. 6 Tahun 2020 tentang netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah Atas ponis tersebut Agus Pasaribu selaku penasehat hukum Saifullah Effendi menyatakan pikir-pikir dulu Kepada awak media usai sidang putusan Agus mengungkapkan sikap ini diambil karena dalam putusan telah memberikan hak kepada terdakwa bersama penasehat hukum maupun jaksa penuntut umum untuk mengambil sikap dengan batasan waktu 3 hari Menurutnya ada banyak hal yang akan mereka bahas dalam 3 hari ke depan Salah satunya terkait penanganan perkara yang dinilai telah melewati batas waktu Kami sikap dari terdakwa maupun kami tim dari penasar hukumnya Dari beliau adalah pikir-pikir Ini dikarenakan apa ini? Ini memang dalam hukum itu dalam putusan itu memang ada memberi hak kepada Baik pun kepada terdakwa apun penasehatnya maupun ke jaksa sendiri Sikap pikir-pikir juga diambil oleh jaksa penuntut umum kejari Martapura Pasalnya ponis yang dijatuhkan majelis hakim jauh dari tuntutan yang dilayangkan yakni pidana penjara 3 bulan, denda 4 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan Anggapan dari GPU sendiri kami akan melaporkannya kepada pimpinan Yang mana pada saat dipersidangkan kami sudah sampaikan untuk pikir-pikir Karena jaka waktunya 3 hari segera mungkin kami akan menyatakan sikap kami Karena antara tuntutan dengan yang diputus masih belum sana Yang kita harapkan, yang mana efek jeralannya juga sangat terlalu minim sekali Kasus ini berawal dari adanya laporan warga atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan camat aluh-aluh karena hadir pada kampanye salah satu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!